Al-Fatihah sehingga kita bisa berkumpul kembali di studio Maksal TV dalam keadaan sehatu afi'ah Alhamdulillah dan semoga selalu selama-lamanya tercela limpah kepada Nabi kita tercinta salam dan salam dan ini kepada Nabi Yunan Muhammad salallahu alaihi wasalam Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian sejarah Kepresidenan Republik Indonesia yang mana kita sudah sama ketahui sebelum-belumnya kita sudah menyajikan konten kajian sejarah Kepresidenan di Maksal TV Channel tentu sudah sama-sama dilihat oleh seluruh sahabat Maksal TV bahwa kita sudah tayangkan kajian sejarah Kepresidenan era Bung Karno Pak Harto Pak Habibi dan pada malam hari ini kita akan coba kaji sejarah Kepresidenan di zaman Gus Dur Alhamdulillah selama 76 tahun ini ada 7 orang putra Indonesia yang tampil sebagai Presiden Indonesia yaitu Insinyur Haji Ahmad Tukarno Fahlawan Proklamator Jenderal Besar Haji Muhammad Tuharto Profesor Doktor Haji Baharudin Yusuf Habibi Penelitian Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kemudian Megawati Soekarno Putri dan Jenderal TNI Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono dan Insinyur Haji Joko Widodo Para RI1 ini didampingi oleh 12 orang Wakil Presiden yaitu Doktor Andes Haji Muhammad Hatta Fahlawan Proklamator Sultan Hameng Kubwono IX Haji Adam Malik Jenderal TNI Haji Umar Wirahadi Kusuma Letnan Jenderal TNI Haji Sudarmono Jenderal TNI Haji Tri Sutrisno Profesor Doktor B.J. Habibi Megawati Soekarno Putri Hamzah Has Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala Profesor Doktor Haji Budiono kemudian dilanjutkan kembali oleh Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala dan saat ini Profesor Doktor G.H. Ma'ruf Amin Dalam seri Al-Kajian Sejarah Kepresidenan Indonesia di Maksud TV Channel sebagaimana sudah sampaikan tadi bahwa telah kita paparkan atau kita tayangkan kajian era Bung Karno Pak Harto dan Habibi Alhamdulillah tayangan ini ditanggapi dan dikritisi dengan baik oleh para subscriber liker follower viewer dari berbagai kalangan masyarakat di seluruh Indonesia maka dari itu pada malam ini kita akan bicarakan sejarah Kepresidenan era Gusdur Profesor Haji Abdul Rahman Wahid yang mana beliau mulai memimpin dari tanggal 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001 dengan menggunakan berbagai sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya seperti biasanya sebelum pembahasan materi kita mulai marilah kita panjangkan doa kepada para pahlawan kusuma bangsa dan presiden wakil presiden kita yang sudah wafat khususnya kepada presiden RI keempat Bapak K. Haji Abdul Rahman Wahid sertai harapan agar beliau semua ditempatkan dalam surganya dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala syayulillah ilahum al-fatiha alhamdulillah ibn syaitanirajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah irubil alamin ar-rahmannirrahim aliki yawmidin iya akan abulu iya akan istahidina syiratul mustaqim syiratul lazina namta alaihim huiril makdubi alaihim mulattalim Alhamdulillah berkat rahmat Allah pun bangsa dan rakyat Indonesia berhasil membebaskan diri dari belenggu penjajahan melalui proklamasi kemerdekaan yang dibacakan Bung Karno dan didampingi Bung Hatta tanggal 13 Agustus 1945 76 tahun yang lalu sehingga kita memiliki sebuah negara berdaulat bernama negara Republik Indonesia yang sejak 17 Agustus 1950 berubah sebutannya yaitu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia disingkat NKRI bagaimana kita kenal dengan jargon nasional NKRI harga mati karena keterbatasan ruang dan waktu mungkin pada malam ini kita tidak bisa membahas sosok Gusdur secara menyeluruh jadi Mohon bisa dimaklumi terutama oleh keluarga besar Gusdur selanjutnya marilah kita panjatkan doa agar Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan semua musibah dan bencana alam agar tidak menimpa kehidupan umat Nabi Muhammad di kawasan pantai selatan Tunda Banten khususnya dan NKRI pada umumnya sayulillah alhamdulillah 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 kita doakan pula agar Allah subhanahu wa ta'ala menolong para manajemen PT Masher Kapita Investam pimpinan kooperasi kaum muslimin Indonesia Kopkami manajemen Maksar TV Channel dan mitra bisnis Masher dan Kopkami agar pemindahan dana investasi Masher dan Kopkami berjalan lancar dan dapat segera dipergunakan di Indonesia sayulillah ilahumulfatiha wa'adzubillahimina shaitanirajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah irubillahirrahmanirrahim maliki omitin iya kan abun wa iya kan istahidina syaratal mustaqim syaratal lazina anamda alaihim mubadil mabduri alaihim malat doa pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada seluruh subscriber lighter follower viewer yang telah berperan serta dalam membesarkan markertifikan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganti ganjaran yang berlipat-lipat ganda pada malam hari ini ada delapan poin yang akan menjadi poin terkajian tentu sebelum saya serahkan kepada guru kita tercinta ada baiknya kita bacakan satu persatu poin ternya dimulai dari poin ter pertama yang akan dibacakan oleh Haji Agus Sabruddin kepada beliau kami persilahkan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Maksar TV Maulana Akbar Syarif terima kasih kepada guru kita orang tua kita Abi Maulana Nurhalim Hatib Al-Bantani yang Alhamdulillah semoga senantiasa beliau disahatkan dan dipanjangkan usianya oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan ini kita akan mengkaji mengenai masalah sejarah kepresidenan Indonesia era Bapak Gus Dur pada kesempatan ini saya akan membacakan poin yang pertama yaitu biografi singkat Bapak Gus Dur biografi singkat Gus Dur Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang akrab dikenal dengan sebutan Gus Dur lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dahil dari pasangan Kiai Haji Wahid Hasim anggota BPUPKI PPKI putra pendiri NU Hadratu Seh Kiai Haji Hasim Ash'ari dan Hajah Siti Solihah putri dari pendiri kontren Denar Denanyar Jombang Denanyar Denanyar Jombang Ulama Besar Kiai Haji Bisri Sansuri Adalah kakak Gus Dur Adalah kakek Gus Dur Dari Tadis keturunan ibunya Gus Dur Adalah Ketua PBNU Dan Pendiri Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Kurung PKB Yang terpilih Menjadi Presiden Republik Indonesia Keempat Tahun 1999 Sampai 2001 Pada Usia 59 Tahun Menggantikan Presiden RI Ketiga Yaitu Profesor Doktor IRBJ Habibi Gus Dur Dilahirkan Di Jombang Jawa Timur Pada Sabtu Tanggal 7 September 1940 Dan Wapat Di Jakarta Pada Rabu 30 Desember 2009 Dalam Usia 69 Tahun Dan Dimakamkan Di Kompek Pesantren Tubuh Irang Jombang Tubuh Irang Tubuh Irang Jombang Beliau Meninggalkan Seorang Istri Yaitu Ibu Doktor Hajah Siti Nuriyah Sinta Sinta Nuriyah Dengan Anak-anak Alisa Kotrun Nada Anita Hayatunufus Naj Zanuba Najumda Najumda Arifin Habsah Januba Arifah Arifah Habsah Yeni Wahid Kemudian Inayah Hulandari Pada Tahun 1944 Gus Dur Pindah Ke Jakarta Karena Ayahnya K.I.H.J. Wahid Hasim Terpilih Sebagai Salah Seorang Ketua Partai Masumi Setelah Proklamasi Kemerdekaan Gus Dur Kembali Ke Jombang Pada Tahun 1949 Gus Dur Kembali Ke Jakarta Karena Ayahnya Diangkat Menjadi Menteri Agama Republik Indonesia Karena Itu Gus Dur Sekolah Di SD Kris Sebelum Pindah Ke SD Matraman Prawira Jakarta Perwari Jakarta Pada Tahun 1953 Ayah Gus Dur Meninggal Ibunya Kemudian Mengirim Gus Dur Ke Sekolah Yogyakarta Yang Akhirnya Belajar 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 Belajutkan Belajar Ke Pesantren Tergarjo Malang Jawa Tengah Magelang Magelang Jawa Tengah Tahun 1957 Sampai 1959 Kemudian Diteruskan Ke Pesantren Tambak Beras Jombang Jawa Timur Tahun 1959 Sampai 1963 Pada Tahun 1964 Sampai 1966 Gus Dur Tercatat Sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah Kuliah As-Safi'iyah Kuliah As-Syariah Universitas Al-Azhar Qairoh Mesir Selanjutnya Belajar Di Fakultas Adab Jurusan Sasta Arab Di Universitas Bagdad Irak Selanjutnya Gus Dur Belajar Sendiri Disamping Pandai Membuat Tulisan Artikel Di Majalah Dan Surat Kabar Sehingga Gus Dur Mampu Berkomunikasi Dalam Bahasa Inggris Dan Bahasa Arab Dengan Baik Terima kasih Itu diantaranya Biografi Bapak Gus Dur Yang bisa saya Bacakan Terima kasih Terima kasih Kepada Ke Haji Agust Prudin Sudah Membacakan Poin Pertama Selanjutnya Poin Pertua Akan Dibacakan Bapak Yudi Hendrik Kepadanya Kami Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Jendrik Poin Kedua Gus Dur Sebagai Ketua Umum PBNU Setelah Belajar Di Cairo Dan Bagdad Gus Dur Kembali Ke Indonesia Dalam Perjalanan Pulang Gus Dur Sempat Singgah Ke Belanda Perancis Dan Beberapa Negara Lainnya Setibanya Dijombang Tepatnya Pada Tahun 1972 Sampai 1974 Gus Dur Mencatat Gus Dur Tercatat Sebagai Dosen Dan Dekan Di Fakultas Usuludin Universitas Hasim Asyari Kemudian Menjadi Sekretaris Umum Pesantren Tebu Irang Pada Tahun 1974 Sampai 1980 Dilanjutkan Dilanjutkan Sebagai Kotib Awal PBNU Pada Tahun 1980 Sampai 1984 Disamping Aktif Di PBNU Gus Dur Juga aktif Di LP3S Ismir Ismir Hadad Dawam Raharjo Dan Kawan Kawan LSP Adi Sasono Dan Kawan Kawan Baik Sebagai Analis Maupun Penulis Di Majalah Prisma Selain Itu Tulisan Gus Dur Banyak Tersebar Di Harian Kompas Majalah Tempo Dan Lain Sebagainya Sekitar Tahun 1978 Gus Dur Diberikan Tawaran Oleh Kakeknya Kiai Haji Bisri Sansuri Yaitu Untuk Berperan Serta Di Jajaran Organisasi Nahdatur Ulama Karena Kesibukannya Banyak Di Jakarta Maka Gus Dur Pun Pindah Ke Jakarta Pada Tahun 1983 Gus Dur Menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta Atau DKJ Pada Tahun 1984 Melalui Forum Muhtamar NU Ke 27 Depontren Salafiah Safiyah Sukerejo Situ Bondo Gustur Terpilih Sebagai Ketua Umum PBNU Secara Aklamasi Melalui Tim Ahlul Hali Wal Adi Yang Diketahui Oleh Yang Diketuai Oleh Kiai Haji R Asad Samsul Arifin Ketika Gus Dur Menjadi Ketua Umum PBNU Inilah Muncul Gagasan Kembali Ke Khito 1926 Dimana NU Tidak Terlibat Secara Praktis Di Dunia Politik Menjelang Pertengahan 1998 Saat Gus Dur Menjadi Ketua Umum PBNU Periode Ketiga Situasi Perpolitikan Nasional Berada Dalam Ketidak Stabilan Alias Kacau Balau Kemudian NU Menilai Bahwa Ulama Dan Jamaah NU Berkewajiban Untuk Menyelamatkan NKRI Dengan Berperan Setah Dalam Proses Stabilisasi Perpolitikan Nasional Dalam Konteks Inilah Gus Dur Bersama Sejumlah Ulama NU Menginisiasi Berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa Disingkat PKB Terima kasih Kepada Bapak Yudi Hendrik Yang sudah Membacakan Pointer Kedua Selanjutnya Untuk Pointer Tiga Dan Empat Dipersilahkan Kepada Bapak Rafi Untuk Membacakannya Kepada Bapak Rafi Kami Persilah Gus Dur Menjadi Presiden Republik Indonesia Pada Tahun 1999 Berlangsung Pemilu Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Berhasil Meraih 12% Dari Suara Pemilih Berimbang Dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Yang meraih 33% Dari Suara Pemilih PDIP Pemenang Pemilu Tahun 1999 Saat itu Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Belum Dipilih Secara Langsung Melainkan Dipilih Oleh Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Atau MPRRI Praksi Parpol Di MPRRI Termasuk PDIP PKB PAN P3 PBB Golkar Dan Sebagainya Berhak Mengajukan Calon Presiden Republik Indonesia Dan calon Wakil Presiden Republik Indonesia 1999 2004 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mencalonkan Megawati Dan Gusdur Dicalonkan Oleh Koalisi Parpol Yang Dikenal Dengan Nama Poros Tengah Amin Baiz Selaku Ketua MPRRI Memimpin Acara Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Hasilnya Cukup Mengejutkan Dan Diluar Dugaan Gusdur Meraih 373 Suara Di atas Perolehan Megawati Yang Hanya Meraih 313 Suara Maka MPRRI Menetapkan Dan melantik Gusdur Sebagai Presiden Republik Indonesia Keempat Menggantikan Presiden Republik Indonesia Ketiga Profesor Doktor B.J. Habibi Kemudian Dilakukan Pemilihan Wakil Presiden Republik Indonesia Yang Dimenangkan Oleh Megawati Soekarno Putri Maka Dari itu MPRRI Menetapkan Gusdur Dan Megawati Sebagai Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 1999 2004 Terhitung Mulai Tanggal 20 Oktober 1999 Kebijakan Gusdur Ada Beberapa Kebijakan Presiden Gusdur Yang Dinilai Kontroversial Terutama Oleh Lawan Politiknya Gusdur Pernah Mengusulkan Pencabutan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 Tentang Penetapan Penetapan PKI Sebagai Organisasi Terlarang Dan Pelarangan Penyebaran Ajaran Komunisme Dan Marsisme Lenimisme Di Indonesia Selain Gagasan Pencabutan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 Gusdur Membuarkan Departemen Sosial Dan Departemen Penerangan Gusdur Menganggap Bahwa Departemen Sosial Sebagai Sarang Korupsi Sedangkan Pembubaran Departemen Penerangan Dimaksudkan Agar Jaminan Berpendapat Dan Pelindungan Terhadap Kewebasan Pers Karena Di zaman Orde Baru Departemen Penerangan Menjadi Mesin Yang Membungkam Kewebasan Pers Karena Tidak sedikit Media Dan Koran Yang Ditutup Di Bredel Dan Lantaran Mengkritik Pemerintah Kemudian Pada Bulan April Tahun 2000 Gusdur Memecat Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Yang Saat Itu Dijabat Oleh Bapak Yusuf Kala Yang Merupakan Kader Golkar Dan Menteri BUMN Laksamana Soekardi Yang Merupakan Kader Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kemudian Dalam Sidang Istimewa MPR Gusdur Dinilai Melanggar Tab MPR Nomor 7 Garis Miring MPR Garis Miring 2000 Karena Menetapkan Komisaris Jenderal Polisi Hairudin Ismail Sebagai Pemangku Jabatan Kapolri Selanjutnya Kebijakan Gusdur Yang Dianggap Kontroversial Adalah Merubah Sebutan Irian Irian Jaya Menjadi Papua Dan Tidak Tegas Melarang Pengibaran Bendera OPM Bintang Kejora Seperti Diara Habibie Gusdur Juga Menghadapi Problem Kerusuhan Gerakan Separatis Kerusuhan Antar etnis Dan Agama Solusi Yang ditawarkan Gusdur Adalah Dengan Melakukan Dialog Bukan Dengan Pendekatan Militer Berkait Dengan Hal Itu Gusdur Memisahkan TNI Dengan Polri Dan Menguatkan Otonomi Daerah Padahal Yang lain Gusdur Menghentikan Konsep Dwi Fungsi Abri Meskipun Tidak Maksimal Kebijakan Ekonomi Gusdur Dianggap Cukup Baik Seperti Dengan Adanya Kenaikan Gaji PNS Hingga Tiga Kali Lipat Pertumbuhan Ekonomi Yang Minus Tiga Persen Di Erah Habibie Di Erah Gusdur Bisa Tumbuh Sampai 4,9% Pada Tahun 2000 Dan Tidak Membiarkan Berkembangnya Tekanan IMF Sehingga Posisi Utang Indonesia Berkurang Sebesar 4,5 Miliar USD Dan Nilai Ekspor Meningkat Dua Kali Lipat Gusdur Juga Menghapus Bunga Dalam Transaksi Kredit Koperasi Dan UMKM Termasuk Kaum Tani Selain Itu Selama Gusdur Menjabat Presiden Republik Indonesia Yang Namanya Istana Presiden Bisa Dikunjungi Oleh Semua Lapisan Masyarakat Karena Siapapun Bisa Bertemu Dengan Presiden Gusdur Tanpa Aturan Protokoler Yang Ketat Terima Kasih Terima Kasih Bapak Rafi Selanjutnya Pointer Kelima Dibacakan Oleh Kejang Salihin Pada Beliau Sampai Persilah Baik Saya Lanjutkan Untuk Poin Ter Kelima Gusdur Keliling Dunia Pada November 1995 Gusdur Mengunjungi Negara ASEAN Jepang Amerika Serikat Qatar Kuwait Dan Yordania Pada Pada Bulan Desember 1999 Gusdur Mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok Selanjutnya Pada Tahun 2000 Gusdur Mengunjungi Swiss Menghadiri Forum Ekonomi Dunia Dalam Perjalanan Pulang Gusdur Sering Singgah Di Arab Saudi Pada Februari 2000 Gusdur Melakukan Perjalanan Ke Eropa Lainnya Di antaranya Inggris Perancis Belanda Jerman Dan Italia Sekembalinya Dari Eropa Gusdur Mengunjungi India Korea Selatan Thailand Dan Brunei Darussalam Pada Bulan Maret 2000 Gusdur Mengunjungi Timor Leste Selanjutnya Pada Bulan April 2000 Gusdur Mengunjungi Afrika Selatan Dan Kuba Untuk Menghadiri Pertemuan G7 Sebelum Kembali Melewati Kota Meksiko Dan Hongkong Pada Bulan Juni 2000 Gusdur Mengunjungi Amerika Serikat Jepang Perancis Iran Pakistan Dan Mesir Alhasil Selama Masa Kepersidenan Kepersidenannya Gusdur Banyak Melakukan Kunjungan Keluar Negeri Gusdur Melakukan Perjalanan Keluar Negeri Ini Semata Demi Mempertahankan Keutuhan NKRI Demikian Yang Saya Sampaikan Terima kasih Kepada Bapak Ustadz Yang Solihin Membacakan Pointer Kelima Pointer Keenam Dan Tujuh Pointer Keenam Dekrit Gusdur Pada Senin 23 Juli 2001 Pukul 1 Lewat 30 Menit Presiden Gusdur Mengeluarkan Maklumat Atau Dekrit Yang Lengkapnya Berbunyi Seperti Berikut Maklumat Presiden Republik Indonesia Setelah Melihat Dan Memperhatikan Dengan Setsama Perkembangan Politik Yang Menuju Pada Kebuntuan Politik Akibat Krisis Konstitusional Yang Berlarut Larut Yang Telah Memperparah Krisis Ekonomi Dan Menghalangi Usaha Pendegakan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi Yang Disebabkan Oleh Pertikaian Politik Kekuasaan Yang Tidak Mengindahkan Lagi Kaidah Kaidah Perundang Undangan Apabila Ini Tidak Dicegah Akan Segera Menghancurkan Berdirinya NKRI Maka Dengan Keyakinan Dan Tanggung Jawab Untuk Menyelamatkan Negara Dan Bangsa Serta Berdasarkan Kehendak Sebagian Terbesar Masyarakat Indonesia Kami Selaku Kepala Negara Republik Indonesia Terpaksa Mengambil Langkah-langkah Luar Biasa Dengan Memaklumkan 1. Membekukan MPR DPR RI 2. Mengembalikan Kedaulatan Ketangan Rakyat Dan Mengambil Tindakan Serta Menyusun Badan Untuk Penyelenggaraan Pemilu Dalam Waktu Setahun 3. Menyelamatkan Gerakan Reformasi Total Dari Hambatan Unsur-unsur Orde Baru Dengan Cara Membekukan Partai Golongan Karya Sambil Menunggu Keputusan Mahkamah Agung Untuk Itu Kami Memerintahkan Seluruh Jajaran TNI Dan Polri Untuk Mengamankan Langkah Penyelamatan NKRI Dan Menyerukan Seluruh Rakyat Indonesia Tetap Tenang Serta Menjalankan Kehidupan Sosial Ekonomi Seperti Biasa Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Meridoi Negara Dan Bangsa Indonesia Jakarta 22 Juli 2001 Presiden Republik Indonesia Panglima Tertinggi Angkatan Perang Haji Abdurrahman Wahid Maklumat Presiden RI ini Dibacakan Oleh Juru Bicara Kepresidenan Yahya C. Sakuf Dekrit Gusdur Ini Mendapat Tanggapan Dari Lawan Politik Gusdur Terutama Dari Kalangan Golkar Saat Itu Ketua Umum Partai Golkar Yang Menjabat Ketua DPR RI Akbar Tanjung Serius Menanggapi Dekrit Gusdur Amin Rais Dan Megawati Bersikap Senada Dengan Akbar Tanjung Ketua DPR RI Segera Menyelenggarakan Konferensi Pers Diimbangi Dengan Amin Rais Selaku Ketua MPR RI Yang Menyerukan Seluruh Masyarakat Untuk Memboykot Isi Dekrit Sementara Sidang Istimewa MPR Yang Semula Akan Digelar Pada 1 Agustus 2001 Dipercepat Menjadi Hari Itu Juga Atau Senin Siang Salah Satu Agenda Sidang Istimewa MPR RI Ini Berujung Pada Pemakzulan Atau Pelengseran Gusdur Dilanjutkan Dengan Mengukuhkan Megawati Sebagai Presiden RI Kelima Berdasarkan Tab MPR Nomor 3 Tahun 2001 Tanggal 23 Juli 2001 Bersamaan Bersamaan Dengan Itu Diagendakan Juga Pemilihan Wapres RI Pengganti Megawati Soekarno Putri Sidang MPR RI Akhirnya Memilih Dan Menetapkan Dr. D. Haji Hamzah Has Bagi Wakil Presiden Republik Indonesia 2001 Sampai 2004 Poin Ketujuh Gusdur Keturunan Cina Salah Satu Kebijakan Spektakuler Berkait Dengan Etnik Tionghoa Diambil Gusdur Dengan Mencabut Impres Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama Kepercayaan Dan Adat Istiadat Cina Melalui Impres Tersebut Presiden Soeharto Memerintahkan Agar Perayaan Pesta Agama Atau Adat Istiadat Etnis Tionghoa Dilakukan Dalam Lingkungan Keluarga Dan Tidak Mencolok Di Depan Umum Pada 17 Januari Tahun 2000 Gusdur Mencabut Impres Tersebut Dengan Mengumumkan Tahun Baru Cina Imlek Sebagai Hari Libur Nasional Ini Berarti Warga Tionghoa Diperbolehkan Kembali Merayakan Tahun Baru Imlek Dan Menggunakan Huruf Atau Bahasa Tionghoa Di Jaman Orde Baru Perayaan Imlek Dan Berbahasa Tionghoa Itu Dilarang Atau Ditiadakan Dalam Merdeka.com Yang Memuat Profil Kehaji Abdurrahman Wahid Diterangkan Bahwa Gusdur Pernah Menyatakan Bahwa Dirinya Keturunan Tionghoa Dari Tan Kim Han Yang Menikah Dengan Tan Alok Saudara Kandung Dari Raden Patah Tan Eng Hua Tan Alok Dan Tan Eng Hua Adalah Anak Dari Putri Champa Putri Tiongkok Yang Menjadi Selir Raden Brawijaya V Raja Majapahit Apakah Karena Pernyataannya Kini Gustur Peduli Dengan Kaum Tionghoa Namun yang jelas Pada 10 Maret 2004 Gusdur Diberi gelar Bapak Tionghoa Oleh sejumlah Tokoh Tionghoa Di Klenteng Taikasi Di Kawasan Pecinan Gang Lombok Semarang Sesudah itu DPP Perhimpunan Pemuda Hindu Memberikan Anugerah Empu Barada Pada Tahun 2002 Sesudah Dilengsarkan Dari Japatan Presiden RI Gustur Mendapat Gelar Sebagai Kanjeng Pangeran Aryo Dari Paku Buwono 11 E12 Surakarta Penghargaan Atau Pemberian Gelar Kepada Gustur Terus Berdatangan Baik Selama Gustur Masih Hidup Ataupun Sesudah Wap Untuk Poin Terkedelapan Dilanjutkan Dibacakan Oleh Ustaz Agi Ahmad Dayari Kepada Ustaz Agi Di Persilapan Baik Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Poin Kedelapan Penghargaan Untuk Bapak Gustur Sebutan Dan Gelaran Yang Melekat Pada Diri Gustur Sudah Terjadi Sebelum Gustur Menjabat Presiden RI Saat Menjabat Dan Sesudah Tidak Menjabat Lagi Pada Tahun 1993 Umpamanya Gustur Menerima Ramon Magsasai Ramon Ramon Magsaisai Award Vanila Sebuah Penghargaan Yang Cukup Prestisius Atau Bergengsi Untuk Community Leadership Atau Kepemimpinan Masyarakat Sebelumnya Pemerintah Mesir Menganugerahkan Islamic Missionary Award Pada Tahun 1991 Pada Tahun 2003 Gustur Menerima Global Tolerant Awards Friends United Nations New York USA Penghargaan Ini Diterima Sesudah Gustur Menerima Public Service Award Dari Universitas Columbia New York USA Pada Tahun 2001 Setahun Sebelumnya Tahun 2000 Gustur Menjadi Ambassador Office Internasional And Inter Religious Federation Forward Inter Religious Religious Federation Forward Feast New York USA Penghargaan Serupa Pernah Diterima Gustur Dari Simon Wiesenthal Center Sebagai Tokoh Puralism Dan Atas Jasa Jasanya Di Bidang Penegakan HAM Pada Tahun 2008 Selanjutnya Organisasi Mebal Varor Di Los Angeles USA Memberikan Penghargaan Kepada Gustur Disebabkan Jasanya Membela Umat Kong Husu Atau Komposiamism Yang Dilarang Di Jaman Orde Baru Universitas Temple Mengabadikan Nama Gustur Menjadi Abdurrahman Wahid Chair Of Islamic Study Pada Tanggal 11 Agustus Tahun 2006 Gustur Menerima Tasrip Award Aji Sebagai Pejuang Kebebasan Pers Kalangan Institusi Akademik Banyak Juga Yang Memberi Penghargaan Kepada Gustur Sebelumnya Pada Tahun 2000 Universitas Tam Masat Bangkok Thailand Memberikan Doktor Kehormatan Bidang Filsafat Hukum ASEAN Institute Of Teknologi Bangkok Thailand Juga Memberikan Doktor Kehormatan Hal Yang Sama Diberikan Oleh Universitas Kulalongkon Bangkok Dan Universitas Twente Belanda Seterusnya Gelar Doktor Kehormatan Juga Diberikan Oleh Universitas Jawa Harlal Nehru India Dan Universitas Sokagokai Tokyo Jepang Bukan Cuma Itu Gus Dur Juga Menerima Gelar Doktor Kehormatan Bidang Kemanusiaan Dari Universitas Netanya Israel Sementara Itu Universitas Kongkuk Dan Universitas Sunmun Seoul Korea Selatan Seoul Korea Selatan Memberikan Gelar Doktor Bidang Hukum Pada Tahun 2003 Pada Tahun 2000 Juga Universitas Pantheon Sorbon Paris Perancis Memberikan Gelar Doktor Kehormatan Bidang Ilmu Hukum Dan Politik Ilmu Ekonomi Dan Manajemen Dan Ilmu Humaniora Sesudah Gusdur Tiada Lembaga Ombudsman RI Mengangkat Gusdur Sebagai Bapak Ombudsman Indonesia Penghargaan Ini adalah Bukti Bahwa Kegiatan Gusdur Baik Sebagai Presiden RI Ketua Umum PBNU Pendiri PKB Ulama Maupun Sebagai Budayawan Kolumnis Mendapat Pengharti Mendapat Perhatian Dari Berbagai Elemen Masyarakat Baik Di Dalam Negeri Maupun Di Luar Negeri Demikian Poin Yang Kedelapan Terima 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 Kepada Ustaz Agi Telah Menjarkan Poin Kedelapan Sekarang Marilah Kita Perhatikan Bahasan Materi Tentang Sejarah Kepresidenan Indonesia Era Gusdur Bersama Ara Isang Ketua Majlis Tinggi LTPP KSI Pemimpinan Pusat Kaum Syarikat Islam Ketua Presidium Forum Pro Republik Pak Pangaping Sepuh Balai Keresian Baraya Tunda Banten Tidul Abi Maulana Nur Halim Khotib Al Bantani Kepada Beliau Kami Persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa sahabi ajmain Amba ba'd Syukur Alhamdulillah Berkat Rahmat Allah Subhanahu Wa ta'ala Pada malam hari ini Kita bersama Dapat hadir Di Studio Maksar TV Untuk Melanjutkan Kajian Kita Tentang Sejarah Kepresidenan Indonesia Yang pada malam hari ini Kita fokuskan Pada Pembahasan Era Gusdur Saudara Dari apa yang sudah Kita Bacakan tadi Masih banyak lagi Yang belum sempat Kita ungkapkan Karena Keterbatasan Ruang Dan Waktu Oleh karena itu Mungkin Kita perlu Waktu Agak Panjang Untuk Berbicara Tentang Gusdur Ya Cara Menyeluruh Karena Orang ini Banyak Sekali Catatan Sejarah Buat dia Mengapa Disebut demikian Ya Karena Seperti itu Adanya Ini Maka dikatakan Gusdur itu Itu fenomenal Ya Jadi Kalau kita Boleh Ambil alinia Pertama ya Dari closing statement Itu Sengaja Kita Mencoba Menggariskan Dari apa yang tadi Diceritakan Dari poin Poin ter Satu Sampai Delapan Gusdur ini Adalah putra Indonesia Yang Berasal dari Keluarga Santri Dan Ulama Ya Jadi Kakek Kakek Dari Bapaknya Itu Pendirian Hadratus Sheh Kayih Haji Hashim Ash'ari Dan Dari Fiat Ibunya Jadi Kakek Ibunya Itu Kayih Haji Siapa Bisri Sansuri Jadi tokoh Ulama besar Dari Denanyar Jombang Jadi Kanan Kirinya Yang Dia Tadi Sebut Kaitannya Dengan Berwijaya Itu Itu Dari Geris Bapaknya Karena Gusdur Menyakini Bahwa Bapaknya Ini Keturunan Dari Kih Haji Asyem Ash'ari Dan Kih Haji Asyem Ash'ari Kalau Diunjung Keatas Atau Kaitan Dengan Berwijaya Lima Dari Mana Berwijaya Lima Ini Berwijaya Lima Ini Punya Bini Ya Orang Campah Orang Cina Ya Melahirkan Beberapa Anak Di Antaranya Itu Tan Alok Sama Siapa Satunya Lagi Tan Eng Hua Kalau Dalam Nah Tan Eng Hua Ini Nama Indonesia Itu Raden Fatah Ya Pendiri Kesultanan Demak Nah Yang Ngomong Gitu Gusdurnya Yang Cerita Paling Tidak Kalau Kalau ini Salah Merdeka Dotcom Yang Salah Itu Pernah Disampaikan Karena Gusdur Itu Salah Satu Bukan Kelebihan Dia Senang Menyelusui Sejarah Jadi Bukan Karena Dia Ingin Dekat Sama Orang Cina Lalu Dia Mengatakan Dia Keturunan Cina Bukan Dia Berbicara Apa Adanya Ya Dikatakan Disini Dari Keluarga Santi Dan Ulama Nah Kesananya Biar Sejarah Yang Buktikan Tapi Dia Mengakui Bahwa Dia Terahnya Berawi Berwijaya Ngerti Jadi Keturunan Keturunan Cina Dimana Gitu Ini Dari Putri Putri Campa Itu Namanya Putri Tiongkok Putri Cina Salah Satu Istri Berawijaya Kelima Itu Kalau Tidak Salah Raja Majapai Terakhir Ya Nah Ini Ceritanya Begini Juga Jadi Kan Kalau Kita Lihat Majapai Mungkin Bukan Kalau Kita Belang Bubar Ekstrim Kan Hampir Sama Dengan Pajajaran Majapai Gak Ada Bekas Ya Nanti Ada Kaitan Mungkin Dengan Kertabumi Berawijaya Ini Bukan Disebut Berawijaya Lima Karena Berawijaya Satu Berawijaya Empat Dua Tiga Empat Kalau Menurut Cerita Kan Ekspansi Kerajaan Demak Ini Yang Membikin Berawijaya Atau Majapahit Ya Habis Karena Selesai Cerita Majapahit Aku tidak Salah Amcul Kerajaan Islam Demak Nah Kita Tidak berani Mengatakan Bahwa Sultan Demak Yang Ngoyok-ngoyok Bapaknya Paham Nanti Ceritanya Sama Dengan Yang Jelas Seperti Itulah Ceritanya Tapi Yang Jelas Disini Adalah Jadi Gusur Itu Terusnya Terus Ulama Itu Yang Paling Pokok Dan Ulamanya Bukan Cuma Sekretar Ulama Konon Kabarnya Kiai Haji Hashim Ash'ari Ini Pernah Bertemu Dengan Sheikh Nawawi Al-Bantani Waktu Di Mekah Ada Sebagian Yang Mengatakan Dia Sempat Belajar Dengan Sheikh Nawawi Nah Ini Kiai Sendirilah Karena Cerita Yang Beredar Seperti Itu Sebagaimana Dengan Aja Kiai Holil Bangkalan Karena Pada Periode Itu Orang Yang Berangkat Ke Mekah Buat Belajar Pasti Bertemu Dengan Sheikh Nawawi Nah Kalau Belajar Dengan Sheikh Nawawi Pasti Diajarin Revolusi Karena Dia kabur Melarikan Diri Bukan Karena Ini Dari Banten Ingin Melanjutkan Perlawanan Dari Salah Seorang Juga Muridnya Yang Pernah Walaupun Tidak Langsung Bertemu Dengan Sheikh Nawawi Itu Jangan Sanusi Sukabungi Pulang Kesini Juga Jadi Kemudian Lagi Ada Keih Haji Hapas Pula Jadi Rata-rata Yang Belajar Demokkah Pulangnya Menjadi Jadi Jadi Apa Iya Revolusional Kan Kita Semua Tahu Sejarah Mencatat Bahwa Fatwa Jihad Itu Yang Mengeluarkan Keih Haji Hashim Asyari Tanggal 22 Oktober Tahun 1945 Kalau Begitu Jihadis Pada Perilu 45 Jadi NU Jihadis 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 Radikal Jadi NU Pada Tahun 45 Ini Sejarah Ini Habi Ulangi Karena Fatwa Jihad Yang Mengatakan Jihad Itu Bagian Dari Iman Itu Kih Haji Asyari Yang Diterjemahkan Dalam Jargon Apa Ada Hizbul Apa Hubul Hubul Waton Minaliman Itu Omongan Siapa Kih Haji Betul Dia Mengatakan Bahwa Cinta Pada Tanah Air Adalah Oleh Karena Itu Wajib Boleh Mati Dalam Mempertahankan Ya 22 Oktober 45 Kita Sudah Merdeka Jadi Fatwa Jihad Yang Dikeluarkan Oleh Kih Haji Asyari Tujuannya Apa Mempertahankan Nah Jadi Maksud Abi Kalau Gitu Warga NU Alergi Nggak Dengan Jihad Boleh Diikuti Nggak Fatwanya Kih Haji Asy Masyari Kalau Sekarang Kalau kita Menghormati Kih Haji Asy Masyari Fatwanya Dia Itu Jadi Dalam Pengertian Bukan Bukan Cuma Sekedar Islam Nasionalis Itu Sudah Pasti Setiap Islam Pasti Nasionalis SI Juga Begitu Pak Cokro juga Ngajarkan Bahwa Islam Muslimin Dia Bikin SDI Bikin KSI Kan Bukan Melawan Siapa Belanda Kira-kira Kalau dia Nggak Cintat Indonesia Sebagai Tanah Tumpah Darahnya Dia Ngelawan Nggak Ke Belanda Jadi Kalau gitu KSI Dengan NU Ada Perbedaan Dalam Konteks Nah Nggak Tahu Sekarang Masih Masih Ada Nggak Ajaran Jihad Kan Gitu Ini Kita Nggak Bahas Nah Kakeknya Gusdur Itu Tokoh Seperti Sepanjang Sepanjang Hidupnya Itu Dia Berjuang Dia Bangun Pesantan Teguh Dan sebagainya Dia Galang Ulama Maka Disebut Nahdoh Ulama Nahdoh Kebangkitan Berkumpulan Ulama Bangkit Melawan Penjajah Itu Maksudnya Datuk Ulama Orang Orang Yang Bangkit Itu Disebutnya Nahdihin Kalau Nahdihin Sekarang Gimana Ini Argumentatif Tapi Yang Abi Maksudkan Dalam Diri Gusdur Turun Nggak Darahnya Kiai Haji Masih Masih Dari Kiai Haji Siapa Kakek dari Ibunya Bisri Sansuri Ini dua-dua Orang ulama Yang disegani Bahkan Lagi juga Kiai Haji Wahafas Bullah Yang Yang Banyak dikenal Sebagai guru Fikihnya Bung Karno Jadi Jadi Artinya Ini Bukan Ulama Ulama Jadi Dia Ngajar Kita Ulama Ulama Nyaan Ulama Beneran Jadi Kalau Ngomong Sorga Sorga Beneran Jadi Bukan Ulama Ulama Kalau Ulama Ulama Ngajarnya Sorga Sorga Nah Mungkin Tadi Kaitannya Dengan Apa yang Dimasukkan Oleh Aziz Bentuknya Lain Tapi Artinya Apa Kenapa Abitanya Kan Karena Genetics Gen Nasab Pasti Turun Ya Nih Dimana Turun Kan Gitu Nah Ini Yang Abit Tulis Kan Ini Sebagai Closing Statement Kita Ya Bahwa Gus Dur Adalah Putra Indonesia Yang Berasal Dari Keluarga Santri Dan Ulama Yang Pernah Mewarnai Kehidupan Bangsa Dan Rakyat Indonesia Baik Di Dataran Nasional Maupun Internasional Dengan Segala Kekurangan Dan Kelebihan Betul Nggak Gus Dur Pernah Mewarnai Kehidupan Bangsa Indonesia Kalau gitu Pahlawan Kenapa Sampai Sekarang Belum disebut Pahlawan Nasional Nggak Nggak Ini kita harus Bicara Gusur Apa Adanya Lebihnya Tapi Sebagai Orang Beriman Rasul Mengajarkan Untuk Saudara-saudara Kita Yang sudah Pulang Lebih Dulu Jeleknya Boleh disebutin Nggak 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 Boleh Kalau Isilah Paharto Mikul Dur Mendem Jeroh Ini Bahasanya Paharto Buat Begitu Paharto Pintar Mikul Dur Itu Islam Mengerti Kenapa Alinnya Pertama Habis Sebut Begitu Jadi Artinya Mungkin Bagi Mereka Yang Tidak Kenal Gusdur Dianggap Gusdur Ada Mengatakan Gusdur Itu Antek-antek Siapa Gusdur Orang Yang Bisa Diatur oleh Siapapun Dia Bisa Diatur oleh Dirinya Sendiri Dan Lima Ulama Sepuh Yang Paling Diatur Di Luar Itu Nggak Ada Mau Tentara Mau Dilawan Tapi Ada Ulama Sepuh Karena Gusdurnya Nggak Mau Cerita Tapi Juga Nggak Mau Cerita Ya Gusdur Bilang Begitu Ada Lima Sepuh Kalau Dia Nyuruh Suruh Masuk Ke AP Pun Saya Masuk Tapi Sampai Dia Meninggal Dia Nggak Sebut Kan Nggak Etik Kalau Nggak Nyebut Tapi Yang Jelas Dia Punya Hubungan Kerat Antara Keluarga Asya Masyari Keluarga Al-Bantan Minimal Melalui Seh Nawawi Kira-kira Buat Merkedowongnya Ada Nggak Buktinya Apa Saudara Pada Waktu Dia Menjadi Ketua PBNU Awalnya Baik-baik Hubungannya Pak Art Jadi Gusdur Itu Tiga Periode Jadi Ketua Umum PBNU Itu bisa Dilihat Melalui tahun Berapa Dia menjadi Ketua Umum 80-an Berapa Beliau Menggantikan Tokoh NU Bukan Tokoh Main-Main Yang dia Gantikan Paling Tidak Sesudah Tokoh Besar Tokoh Besar Itu Kih Haji Idam Khalid Itu Pernah Menjadi Staring Komitenya Konferensi Islam Asia Afrika Idam Khalid NU Bukan Itu Berbawang Waktu Jadi Ketua Staring Komitenya Konferensi Islam Asia Afrika Ketua Pelaksananya Kih Haji Ahmad Seikhu Ya Itu Ketua Pelaksana Konferensi Islam Asia Afrika Ya kan Dia Ketua DPR Dan Idam Khalid Pernah Jadi Ketua MPR Maksud Abi Terhormat Ketua Umum PBNU Ya Kalau Sekarang Terhormat Juga Level Lain Kalau Dulu Toko Toko NU Pasti Negarawan Ya Dulu Ya kan Keadaan Berubah Dulu Negarawan Jadi negara Jadi karya Lain cerita Nah Ini Kita Cuma Sekitar Membaca Sejarah Aja Jadi Maka Abi bilang NU Zaman Lulu Ya Dalam Perjalanan Sejarahnya Ya Sekurang Kurangnya Ketua Umum PBNU Itu adalah Presiden RI Gitu Ini Sengaja Bingomong Sekarang Perlu Nggak Kita Diskusi Seperti Ini Karena Apa Yang Paling Exist Dalam Konteks Ulama Cuma NU Nah Makanya Kewajiban kita Umat Islam Ini Menjaga Jangan sampai Ini Karena Kalau sampai Ini Jebol Hancur Organisasi Mana lagi Yang kuat Ya Tuh Karena Kalau KSI Lebih awal Dari NU Dia Jelas Porosnya Kalau KSI Politik Basisnya Pedagang KSI Nah Yang Basisnya Mutlak Santri Dan Ulama Cuma Ini Sedangkan Nabi Pesannya Siapa Melanjutnya Pemanjutan Nabi Ulama Bukan Pedagang Jadi Makanya Kalau KSI Mau KSI Jadi Ulama Juga Jangan Paham Nggak Wajib Tidak KSI Mencetak Ulama Nah Kalau Dia Mencetak Ulama Mesti Dekat Dekat Nggak NU Mesti Jadi Kalau NU Nggak Muda Kita Dekat Terus Perlu Nggak Kita Kelompok Yang Tawasulan Nih Kalau NU Tawasulan KSI Tawasulan Dia Sudara Nggak Jadi Kalau Kop kami Di bawahnya Begerak Ini Basis-basis Masa NU Seluruh Indonesia Gedengan Kop kami Kan Kau Muslimin Sama Jadi Dalam Kontak Kepentingan Umat Kita Nggak Perlu Ributin Aliran Karena Dulu NU Bergerak Nggak Cerita Aliran Ini Gara-gara Ada Kelompok Aliran Ada Mungkin Bisa Dilihat Juknya Gus Dur Ini ada Cerita Nanti Lihat Gus Dur Ketemu Parto Ditanya Kalau mau Tarawih Mau ditanya Gus Dur Ini NU Zaman dulu Apa NU Sekarang Tarawih Kalau Zaman dulu Tarawihnya 23 Roka Kalau NU Zaman Sekarang Dikorting 60% Jadi tinggal 11 Ini Juk Jadi jangan Dianggap Jadi Gus Dur Bilang Kalau yang Sholatnya Kurang Dari 23 Nah itu NU Zaman Sekarang Sudah Sudah Dikorting 60% Jadi Kalau 23 Dikurang Itu Jatuhnya 11 Roka Ini Apa Namanya Ini Juk Artinya Apa Bagi Dia Berpendangan Tidak Tidak Begitu Masalah Lu Mau pakai Aliran Apa Aliran Apa Nah Pada Waktu Dia Memimpin PBNU Jadi NU Ini Menjadi Kelihatannya Populer Ini Gara-gara Dibawa Gerakannya Magus Dur Masuk Kemana-mana Dan Puncaknya Terjadi Pada Saat Gus Dur Jadi Presiden Pernah Ada Enggak Pimpinan Ormas Jadi Presiden Kecuali Unik Dan Enggak Pernah Dididik Kata Jadi Santri Cita-citanya Nanti Lu Jadi Presiden RI Bisa Jadi Gus Dur Dari Enggak Kaget Kenapa Gu Jadi Presiden Iya Tapi Allah Mengendaki Dia Nah Ini Kalau gue Ngomong Banyak Orang Marah Kalau Kita Menggunakan Kembali Kepada Gelar Mbah 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 Sarif Mbah Sarif Itu Gelarnya Jadi Sayyidin Panatagam Karena Mbah Ulama Dalam Bahasa Di Tanah Jawa Ini Tanah Sunda Ini Panata Agama Itu Ulama Betul Maka Disebutnya Sayyid Ya Kan Kalau Kaitan Dengan Ahlil Bait Kalau Tidak Sayyid Sarif Ya Jadi Sayyidin Ya Sayyidin Panata Artinya Apa Nah Ulama Satu Halifat Halifatullah 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 Pemerintahan Ini Nah Kalau Kita Pakai Bahasa Yang Tadi Sayyidin Pemerintah Agama Itu Ada Ulama Nah Halifatullah Ini adalah Umaro Ya Ditambah Lagi Senopati Ingalogo Panglima Panglima Perang Nih Jadi Ulama Pemerintah Panglima Perang Kalau Presiden Itu Tiga-tiga Jabatan Jadi Satu Yang Idealnya Negara Ini Dipimpin Oleh Satu Orang Yang Di Dalam Dirinya Ada Tiga Unsur Itu Dia Sebagai Ulama Dia Sebagai Umaro Dan Dia Sebagai Nah Sebelumnya Ada Nggak Begitu Soekarno Ulama Bukan Teknokrat Pak Harto Jumpang Lima Perang Berani Mengatakan Pak Harto Ulama Berani Enggak Mengatakan Bungkarno Ulama Coba Ini Perhatiin Jadi Yang Pantes Menyenang Gelar Itu Ini Orang Boleh Protes Sama Gue Sekarang Yang Menyadang Gelar Itu Raja 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 Jogja Itu Gelar Raja Banten Begitu Gelar Raja Cirebon Begitu Jadi Tiga Komponen Jadi Satu Tapi Dia Ini Karena Dia Presiden Indonesia Maka Kumpulan Dari Semua Raja Raja Yang Ada Di Nusantara Ini Presiden Jadi Pada Saat Dia Jadi Presiden Sebenarnya Allah Sudah Kasih Ke Bangsa Indonesia Gue Kasih Ini Ulama Gue Kasih Ini Umaro Gue Kasih Ini Gak Tahu Tahun Berapa Lagi Kita Bakal Ketemu Yang Dalam Dalam Diri Seorang Presiden Jangkep Semu Jadi Jadi Kalau Jadi Kalau Perang Jadi TNI Dulu Tidak Presiden Nah Tadi Tau Abangnya Abang Baca Jabatan Busur Baktu Dekret Jadi Bukan Gelar Itu Panglima Tertinggi Jadi Kalau Perang Yang Menyatakan Siapa Jadi Waktu Dia Bikin Dekret Dia Menyatakan Dia Panglima Perang Panglima Tertinggi Angkatan Perang Jadi Ada Panglima Paling Paling Tertingginya Dia Jadi Maksud Aku Ada Jangkep Belum Kalau Kita Betul Negara Islam Bukan Negara Islam Negara Yang Islam Yang Mayoritas Mestinya Dipertahankan Enggak Pertahankan Kenyataannya Betul Yang Ngelengserkan Siapa Ini kita bicara Sejarah Ini Tuh Ada Satu Yang Menarik Nanti Yang Dicebutkan Dipenutupin Ya Jadi Paham Ya Mengenai Fenomenal Gus Karena Tadi Sudah Sudah Dibacakan Tapi Tidak Tidak Merekan Sungguh Tapi Yang Jelas Ini Anak Pesantren Bisa Menjadi Presiden Itu Yang Unik Jadi Oleh Karena Itu Yang Kecil Hati Santri Gusur Bisa Jadi Presiden Nah Yang Antik Satu Bukan Kalau Itu Santri Yang Keliatannya Santri Kesannya Belangsak Makannya Ikan Japu Santri Mana Ada Yang Mewah Santri Kecuali Santri Yang Karena Kalau Sudah Bicara Pesantren Orang Didik Apa Meri Meri Iya Cuma Canta Meri Juga Bisa Bisa Pakil Ujungnya Nah Paham Kenapa Abi Fokuskan Pernah Enggak Orang Mendengar Menyatakan Gustur Punya Ketiga Itu Tapi Faktanya Itu Jadi Maksud Abi Gustur Ini Anugerah Allah Buat Indonesia Bukan Disyukuri Enggak Orang Orang Indonesia Kaga Disyukuri Enggak Bukan Kalau disyukuri Dipertahankan Enggak Dia Artinya Dia Nah Dilengser Berarti Berlakulah Lazi Dan Akum Ya Kan Lain Syakartum Lazi Dan Akum Walain Kafartum Ini Jangan Tersinggung Kalau Ngomong Gini Gue Nggak Ada Yang Objektif Karena Allah Sudah Berikan Yang Terbaik Lo Agak Syukuri Lo Enggak Pelihara Gantinya Azabi Terasa Nggak Sekarang Ini Analisa Cuma Dimaksar TV Ini Kita Objektif Jadi Jangan Salahkan Siapa Siapa Udah Baik Baik Allah Pilihin Dengan Segala Macam Kekurangan Yang Dia Miliki Eh 2014 Presiden Ditolak Alasan Kesehatan Kurang Bersyukur Loh Ulamanya Banyak Ulaga Gabah Di Indonesia Paling Banyak Ahli Tahajut Cuma Gus Dure Pertulitanya Gus Di PBNU Banyak Ahli Gak Banyak B Kalau Gitu Kita Bukan Yang Banyak Ahli Apa Ahli Kubur Lah Gak Kucur Kadang Kadang Kemana Aja Nyempong Ngomong Lah Dia Kan Orang Yang Gak Pernah Peduli Ya Dia Wadubat Macem Macem Orang Maki Maki Gak Masalah Ya Mekanya Abi Mengatakan Kalau Ini Abi Garis Bawahi Kan Masing-masing Bung Karno Bapak Proklamator Pak Harto Bapak Pembangunan Pak Hatta Abibi Kita Mau Sudahkan Jadi Bapak Demokrasi Nah Gus Bapak Keadilan Sosial Sosial Justice Karena Bagi dia Semua Orang Gak Ada Bedanya Nah Ini Cilakanya Patut Dijedi Presiden Kek Pesantren Istana Siapa Jika mau Datang Lu Tukang UMKM Bawa Sepeda Masuk Istana Semua Jadi Gak 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 Ada Itu 24 jam Terbuka Istana Belum Pernah Ada Jadi Barangkali Dia Dia Mendengar Bahwa Bung Karno Presiden Merakyat Tapi Kalah Urusan Merakyat Yang Magus Jadi Orang Mau Datang Serebet Pakai Sendal Gak Masalah Selama Dia Maka Dia Bilang Angkernya Istana Ya Itu Berubah Jadi Pesantren Selama Agus Jadi Presiden Siapa Yang berinegor Dia Dan Dia Gak Keberatan Berdebat Dengan Mahasiswa Diskusi Ya Pernah Gak Orang Perhatiin Jadi Sekarang Ini Pas Dia Gak Ada Kakak Kulah Gitu Istana Jadi Sakan Akan Ini pendapat Abi Bukan Gustur Sakan Akan Dia Menjadikan Tahta Untuk Rakyat Gue Jadi Presiden Ini Posisi Gue Gue Abdikan Buat Lu Itu Kalau Abi Boleh Ya Karena Betul-betul Pada Waktu Gustur Presiden Istana Gak Angker Rahme Orang Perdagang Itu Naik Sepeda Untel Masuk Ke Istana Wah Beruntung Kaya Pak Serebet Ulak Balik Ke Istana Cuma Itu Aja Yang Dirembang Tuhan Gak Pernah Dateng Bukan Mustafa Mustafa Bisri Mustafa Bisri Bilang Gue jaga Temen Gue Karena Sahabat Karib Nya Pak Doktor Di Mesir Mustafa Bisri Ya Paham Ini Kenapa Abi Ceritakan Kalau yang lain Udah banyak Orang Ceritain Ya Antik Lagi Ada Dia Bisa Bikin Kalau Menulis Tentang Tentang Bola Pertandingan Sebab Bola Si Anu Dan Dimuat Di Adan Kompas Bukan Analisa Sebab Bola Ya Bukan Kita Ini Dia Mesti Nonton Kan Ya Dan Lebih Antik Lagi Gus Dur Itu Sebagian Orang Tau Jangankan Tempat Umum Di sidang MPR Dia Masih Tidur Pulus Pertanyaannya Waktu Giliran Dia Suruh Ngomong Nyambung Ada Orang Tanya Gus Kok Bisa Begitu Anda Hebat Bukan Yang Gue Dengerin Kata Kata Terakhir Orang Paham Tidak Jadi Gue Ekstrapolasi Om Orang Terakhir Itu Pasti Kalau Ngomong Ujungnya Pasti Awalnya Begini Ngom Gak Jauh dari Itu Ya Jadi Artinya Jabatan Dia Sebagai Presiden Tidak Membatasi Kebahasaan Dia Tidur Nanti Nggak Jadi Artinya Jadi Presiden Buat Dia Itu Bukan Beban Ya Kegusur Ya Begitulah Dia Jadi Presiden Begitu Dia Jadi Toko LSM Begitu Dia Jadi Ketua BNU Begitu Artinya Jabatan Itu Tidak Mempengaruhi Dia Tapi Dia Mempengaruhi Jabatan Ngerti Nggak Kalau Orang Pada Umumnya Gimana Jadi Kekuasaan Merubah Dirinya Nah Kegusur Terbalik Kekuasaan Dirubah Contoh Dia Kan Yang Melantik MPR Ya Yang Milih Dia Poros Tengah Pimpinannya Poros Tengah Pada Waktu Itu Kok Tidak Salah Golkar Ikut Ngedukung Poros Tengah Atau Berkoalisi Dengan Poros Tengah Ini Kalau Cerita Ini Penjang Lebar Detailnya Yusril Yang Paling Jago Cerita Kan Yang Terlibat Langsung Yusril Cerita Ini Karena Kalau Yusril Ngotot Nggak Lolos Ini Gusur Paham Tidak Jadi Cerita Ini Yusril Yang Soe Cerita Sehingga Poros Tengah Punya Skenario Bisa Jalan Dan Yang Yang Lainnya Pak Habibie Tidak Bersedia Mencalonkan Diri Lagi Karena Kalau Pak Habibie Mencalonkan Diri Belum Tentu Kalah Pak Habibie Karena Golkar Walaupun Tidak Sekuat Sebelumnya Masih Cukup Kuat Buktinya Apa Loh Buktinya Akbar Tanjung Masih Bisa Jadi Ketua DPR Ya pada Waktu DPR Order Reformasi Ketua DPR Ini Siapa Akbar Tanjung Akbar Tanjung Sebagai apa Waktu Japatan Politik Ketua Umum Golkar Golkar Apet Pak Harto Kenapa Harto Dilengseirkan Golkarnya Enggak Ini Analisa Politik Ya Pernah Gak Lu Pikir Itu Pada Waktu Jaman Order Baru Mesin Order Baru Mesin Partainya Siapa Golkar Waktu Reformasi Pak Harto Diturunkan Ya Mustinya Kalau Dia Melekat Antara Golkar Dengan Pak Harto Mustinya Golkar Juga Turunkan Karena Enggak Dia Mau Turunkan Maka Gusur Yang Mau Turunkan Maka Keluarlah Dekret Itu Tadi Bang Coba Baca Lagi Butir Ketiga Maklumat Presiden Maklumat Presiden Republik Indonesia Poin Ketiga Menyelamatkan Gerakan Reformasi Total Dari Hambatan Unsur Orde Baru Dengan Cara Membekukan Partai Golongan Karya Solkar Sambil Menunggu Keputusan Mahkamah Agung Nah Pertanyaan Nabi Logikanya Gusur Bener Enggak Itu Jang Nabi Ulangi Jadi Pada Waktu Orde Baru Berkuasa Gus Kan Ada Tiga Itu Pendukung Jalur A Jalur B Jalur G Jalur A Jalur Militer Kakinya Golkar Jalur B Jalur Birokrasi PNS Jalur G Golkar Ini kan Kakinya Dia mendukung Kira-kira Pak Harto Naik Kepemilu Itu Ada Peran Golkar Enggak Nah Sekarang Pak Harto Dijatuhin Kata Gus Duh Kenapa Harto Jatuh Golkar Jatuh Karena Nggak ada yang inget Nah Gue aja Mau jatuhin Ternyata Nih Di luar Perhitungan Gus Duh Paham Dia pikir Wah ini Amin Rais Petua MPR Dia kan Poros tengah Dia lah yang Berinisiatif Berjuang Ya Kalau PKB Sendirian Nggak mungkin Menang PKB Cuma 12% Padahal PDIP 33% Menurut Logika Harusnya kan Megawati Jadi presiden Mustinya Megawati Dalam sidang Itu menang Karena partai Partai Pemenang 1999 PKB Bukan partai Pemenang Tapi yang menang Waktu sidang itu Pemilihan Calon presiden RI 99 2004 Suara yang menang Siapa? Guzor Guzor menang Karena suaranya Banyakan Dikitan dari Megawati Banyak Nah pertanyaannya Yang nambahin Siapa? Sedangkan suara Murni PKB Cuma 12% Makin bisa jadi Golkar Dukung Ya kan gitu Yang partai-partai lain 99 Banyak itu partai 48 Ya Ada PSI Ada partai republik Disitu Ini anehnya gini Orang Nah dia yang pada ikut sidang MPR Yang dicurigain Presidium Forum Praia Republik Dia anggap nih otaknya dia Ini Forum Praia Republik Ya Padahal EPR Cuma menentipkan satu Anggotanya Jadi anggota KPU Satunya lagi di Panitia Pemilihan Kakinya tuh Paham nih Jadi Sekretaris Presidium Itu di Panitia Pemilihan Indonesia Namanya Yanni Wahid Almarhum Di KPU namanya Lukman Samro Kira-kira Lukman ini bisa-bisa Melobi gak anggota-anggota yang lain Pernah kenal Pernah kenal Buya Buya Lukman Samro Ya Tapi terlepas dari itu Jadi kalau orang curiganya Boleh-boleh saja Walaupun tidak seluruhnya benar Ya Jadi Forum Pro Republik Presidiumnya bukan main Pada waktu sidang 9-9 Jadi artinya apa Lolosnya Gus Dur Menjadi Presiden RI Ini Itu spektakuler gak Kira-kira Kalau gak Allah gak menghendaki dia Jadi Presiden Jadi kalau dari segi Dari segi Frakmatis Fraksis Gak mungkin Di atas kertas Kok tiba-tiba Pan mau Dukung PKB Ya tak Golkar mau Kata Akbar Oh gue jadi ketua DPR Kira-kira Partai Pemenang Mantel gak Tapi kata Gus Dur Nanti kita bantu Pada waktu pemilihan Wakil Presiden Maka Gus Dur Berperan Menjadikan Megawati sebagai Walaupun tidak langsung Gus Dur bermain Ini awal-awal Jadi waktu pelantikan Tanggal berapa tuh 20 Oktober 20 Oktober 20 Oktober itu Gus Dur dilantik sebagai Presiden Wakilnya Nah jadi Kalau dilihat di sini Kalau PKB saja Ini PKB dan teman-teman PKB dan teman-teman Ya 370 sekian lah Gus Dur 373 Mega 300 Nah Itu berjalan aman-aman itu 20 Oktober Nah disini Nah di kebijakan ini Dimonitor terus Ternyata Amin Rais Bingung dia Gue gak bisa Ngandalin Gus Dur Nanti lebih udah ngomong Gak ada bisa Ngandalin Gus Dur Kecuali 5 ulama sepul Dan dirinya sendiri Nah terbukti Yang pertama Spektakuler Dia bikin apa Yang paling antik Ini TAP MPRS Nomor 25 Tahun 66 Tentang Ya PKI sebagai organisasi terlarang Larangan Penyebar Ajaran Ya Menyebar Penyebar luasan Komunisme Marsisme Leninisme Kata gue itu Sudah tidak sesuai lagi Karena waktu gue jadi ketua PBN gue katanya Gue juga udah minta maaf PKI Menjadi korban Kontroversi gak nih Kira-kira Orang-orang reformasi Pada waktu itu Karena status PKI Sebagai musuh Sebagai organisasi terlarang Itu gak ada yang bicara Ujuk-ujuk Gustur dateng Dengan gagasan Cabut aja TAP ini Kan dia menganggap bahwa Semua Warga Negara Indonesia Harus diperkauan sama Ya Spektakuler Kira-kira Ini Ibarat gini Ini Ini sekampung Orang lagi musuhin Si A Kata Gusur Si A gak salah Itu namanya Kontroversi Pertanyaannya Apakah itu Dia lakukan Gusur Karena dia cinta pada PKI Bukan Karena kemanu Si A Paham tidak Bahkan harus Waktu dia bikin forum demokrasi Dia bikin forum demokrasi Ditanya Gus Itu apa alasannya Dia bilang apa Ya dia bilang Masa sama PKI Kita takut Jadi PKI udah Masa kita mesti takut PKI Itu pendapat dia Tapi gak bisa diterima Karena secara Politik Karena secara politik PKI Memang sudah melakukan Kesalahan secara politik Ya Yang berbeda disini Pendekatannya Gusur melihat Dalam konteks Kemanusiaan Ya Kelompok lain Melihatnya Di segi kerangka politik Dan ideologi Paham tidak Jadi di mana Di mana konteknya Pertimbangan ideologi Menjadi benar Karena di dalam Pancasila Ada ketuhanan Yang Maha Esa Seperti ini Nah jadi menurut Menurut Gusur itu Itu gak prinsip Ya Banyak lagi cerita Argumennya Tapi yang jelas Mencabut TAP MPRS Yang pasti ditolak Bahkan PKB sendiri Tidak mendukung Ini dia jelas Sendirian gak Jadi reformasi Bisa mengendalikan Gusur Ini yang disebut Kontroversi Tadi kan ada tuh Kebijakannya Kontroversi Udah gitu Pada waktu Dia jadi presiden Itu Pak Harto Lagi jadi musuh bersama Dari negeri Pak Harto Jadi Pak Doktor Reformasi Pak Harto jadi musuh bersama gak Tapi ternyata apa Sesudah dilantik Yang pertama didatangnya oleh Gusur Pak Harto Ini selaturame ke Pak Harto Padahal dia pernah ngomong Gue nih gak punya musuh Tapi kalau ada yang mau Yang pantas jadi musuh gue Kata gue Cuma satu Pak Harto Tapi dia bilang Jangan salah Pak Harto jasanya bukan main Banyak sekali Buat bangsa dan negara Indonesia Tapi jangan lupa dia bilang Dosanya juga banyak Juh Paham gak Kamu yang ngomong Nah yang abim melihat Lu bisa paham gak Bagaimana jalan pikirannya Gusur Jadi orang Gusur memahami kita Kita kadang-kadang sulit Memahami Jadi bukan cuma kebijakannya Yang kontroversial Gusurnya sendiri Juga kontroversial Nah itu lu maksud Abi Orang-orang kontroversial ini Kedalam bahasa ilmu Ma'rifat Nah ini yang punya laduni Ya Ini kalau orang belajar begitu Wah Bu tuh lagi tidur Tidur beneran Dia anggap Lagi komunikasi Kata Gusur Biarin aja Paham nih Nyambung gak masu Abi dari apa Butir satu Jadi artinya Dia Lahir dan dibesarkan Dari keluarga Pesantren Jadi nilai-nilai Kemanusiaannya Maksud Abi Kira-kira dia dapatkan Dari pesantren Jadi kalau begitu Ya Kalau begitu Ini yang Abi ingin sampaikan Jebolan pesantren Bisa diterima dunia Iya gak itu Buktinya Jadi kan orangnya itu Dia dapat dokter itu Bukan karena dia Dia nyusun skripsi Dia nyusun disertasi Orang kasih Orang menilai Dia pantas disebut Dia otodidak Gak pernah Dia nyusun skripsi Dia gak pernah Nyusun disertasi Tapi dokternya Lebih dari 20 biji Nah Ini kontroversi Jadi Mungkin dikata Gus Dur Belajar itu Ini alam semesta Ini tanpa kita belajar Dan yang paling penting Lu pelajari diri lu Karena buku Yang pernah habis dibaca Adalah diri Kita sendiri Kalau kita bisa baca itu Katanya Mulai lu berinteraksi Ma orang lain Nah pertanyaannya Kalau ternyata memang Alam semesta ini Termasuk manusia Di dalamnya Itu adalah buku pelajaran Ya Perlu kita tafakuri gak Jadi Kalau begitu Gus Dur kuat berpikir gak Kalau orang kuat berpikir Kuat baca gak Gus Dur punya kebaikan Membaca yang dilihat Dan juga membaca yang tidak Dia lihat Apa maksudnya Enggak dia bukan Betul buku Dia bisa Membaca Apa yang dia lihat Dan apa yang tidak Nah Kalau orang mau kayak Gus Dur Itu harus bisa begitu Ya Alam semesta ini Ayat-ayat Allah bukan Nah Gus Dur aja rajin Baca itu Jadi kalau ditanya Nah kita gimana Paham gak Nah cuma Jadi dimensinya Enggak sama Gus Dur karena Kalau berpikirnya terlalu jauh Orang susah ngikutin Karena yang susah ngikutin Yang lebih banyak Jadi dia enggak panah sendirian Tapi kalau semuanya udah sama Maka dia enggak aneh lagi Ya tau Ya Betul gak nih Nah Kira-kira cara pandang Cara hidup Latar belakang kehidupan dia Ya Dia kan Waktu dia kecil Bapaknya pejabat tinggi negara Dia tinggal di Darah Menteng di Jakarta Nah sekolah SD Chris itu di Jalan Sanbatulangi Jadi sebagai anak menteri Kira-kira hidupnya kekurangan Tidak sekurang-kurangnya Penghargaan masyarakat Kekitarnya Karena dulu menteri itu Banyak kan Di Mambonjol kawasannya itu Mambonjol Di Penogoro Daerah Menteng Kita tau kalau di Jakarta disebut Daerah Menteng Ya Ya gak ada orang susahnya Nih Keadaan berubah Sesudah Bapaknya meninggal Konon kabarnya Yang menjadi salah satu Yang nyaksikan langsung Bapaknya tabrakan Itu Gus Dur Bapaknya kan meninggal Peristiwa itu Tabrakan di Padalarang Dalam usia Sangat muda Bapaknya meninggal Nah salah satu Anaknya yang menyaksikan Nah ini Membikin Gus Dur Sekolahnya dia kan Sempat sekolah Di Tenabang SMEP Ya SMP Mungkin lah sekelas itu Nah itu yang Membikin dia gak naik kelas Tahan tak Jadi secara psikis Ya Dia kan Ada adeknya Di waktu itu masih Masih muda sekali Gus Dur Masih Belasan tahun Ada adeknya Ada Solahuddin Wahid Segala macem Dia penangkannya kelas Makanya oleh ibunya Dikirim Ke Jogja Untuk belajar Yang pada akhirnya Baru masuk ke Tegal Rejo Ada pesan tren Nah di pada waktu Dia Tegal Rejo Bapaknya udah gak ada Jadi sudah menjadi anak Yatim Kebayang tuh Waktu Bapaknya masih ada Tahu-tahu Dia begitu muda Sudah Nah dia berjuang Makanya pada waktu Ingin lanjutannya Dia dikirim pulang Ke Jombang Dari Jombang baru Dia berangkat Keluar Maksud Abi Kalau dia Normal pikiran Pintar gak dia Dia gak naik kelas Karena terpengaruh Psikis Nah Pengalaman hidup Kayak begitu Dia berangkat Ke Mesir Ya Gak Gak sesewa Gak bagus Dia pindah Ke Bagdad Nah di Bagdad Inilah dicurigain Dia masuk Anggota pendukung Partai Baat Nah jadi bagi dia itu Humanitarian Jadi Apa ya Manusia sama aja Katanya Penciptanya Allah Karena mesti dibedai-bedain Nah ini Cara pikir inilah yang Membuat dia Menjadi pejuang Kemanusiaan Hak asasi Manusia Nah Kalau dia menghargai Kebebasan Berpendapat Ya Dia melihat Waktu zaman Orde baru Itu yang namanya Departemen penerangan Tukang beredel Koran Koran Kalau ngeritik Ah ditutup Koran Ya Orang nulis Ngeritik Salah Tutup Ya Jadi Bisa dimengerti Karena pas dia punya Kuasa Aguh Artinya apa Dia tidak Ingin Kebebasan Berpendapat Orang Dibatasi Nah karena menurut dia Kebebasan berkumpul Kebebasan berserikat Ya Itu semua Dijamin oleh Undang-undang Dasar Ya Dijamin oleh Konstitusi Jadi punya argumen gak Dibubarkan ke menteri Departemen Penerangan Bukan cuma itu lagi Departemen sosial Menurut pengalaman Gus Kan ada yang kritik Gus Kenapa dia bilang Kalau memang ada korupsinya Ibarat tikus Masuk ke lumbung Kenapa gak tikusnya Dia matiin Betul Kalau menurut logika Tikusnya cari Matiin tikus Apakah kata Gus Lumbungnya udah Dikuasai tikus Paham ini Jadi kalau cuma tikus Masuk ke lumbung Matiin Tikusnya Kata Gus Ini si tikus Sudah ngewasai lumbung Paham gak ini Jadi argumennya Kan simpel Cara diperpikir Nah inilah Nah jadi Jadi kontroversi Ujuk-ujuk Ya tadi tuh Orang musuhin China Tionghoa Gakutur gak bisa Dia juga warga Warga negara Maka harus diberikan Kebebasan Akibatnya apa Maka dia gak jadi Bapak 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 Tionghoa Ini Nah yang lebih antek lagi Apa Di Jakarta Dia jadi ketua Dewan Kesenian Jakarta Maka kata Kata ulama Ini gak gak-gak aja Iya Dia bilang nih Katanya Apa nih Kiyo Kiyo Apa Om Prengan Dia bilang Tau gak Tapi Antiknya apa Dengan segala macam Atributnya Dia maju Waktu dalam Tawar NU Menang Aklamasi Jadi Jadi Karena didukung oleh Kiai As'ad Dari situ Bondo Ya Kia As'ad Apa Samsul Arifin Nih Ini lah Maksud Abi Kenapa ini perlu Ini kan jadi Kita perlu Belajar Jadi Orang capek Apa namanya Kalau Mikirin dia Mungkin kata Gus Dur Mendingan gue Mikirin lu Ya Jangan 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 dibalik Nih Sampai disini Paham gak Tinggal sedikit Pointersnya nih Ya Jadi Maksud Abi Yang lain-lainnya Sudah tercover Dalam data tadi Ya Jadi Nah Dari apa yang Abi jelaskan itu Ini closing statement Kita yang Pointer keduanya Alinnya kedua Bukan pointersnya Sejarah mencatat Bahwa orang Yang memusuhi Dan orang Yang menghormati Gus Dur Tumbuh bersamaan Di kawasan yang sama Dengan Sekala yang Berbeda Ya Amin Rais Pendukung dia Awal Tapi gara-gara Dekrit Yang paling Paras Ini apa Ada dua Ngambak gak tuh Anggota DPR MPR DPR MPR Mau dibukukan Pernah gak kepikir Ada presiden Membekukan DPR MPR Waktu itu Gus Dur Kira-kira Merasa DPR MPR Hebat gak Enggak Bebekukan aja DPR MPR Ada anggotanya Jadi kalo DPR MPR Dibekukan Kira-kira Anggota Jadi bekas Bekas Anggota DPR Berontak Enggota DPR MPR Nah Itu yang Gus Dur Gak begitu Duga reaksi Dia bilang Daripada Kita Dibekukan Mendingan Kita ganti aja Itu Skenaria Sederhananya Nah ini Ada kaitannya Berkenan dengan Yusuf Kala Dipecat Yusuf Kala Dihormatin Gak di Golkar Apakah Gus Dur Gak mikir Waktu pecat Kira-kira Dampaknya Kepana Golkar Gak pecat aja Dia mikir Gak bawa Dia dukung Leparta kecil Dia Enggak Dilihat Gua nih Sebagai Betidak Sebagai presiden Yang gue Lihat Kepentingan Bangsa Dan Negara Bukan Cuma itu Yang Antik Kadar Kader seniornya PDIP Laksamana Soekarni Menteri BWMN Dipecat juga Jadi musuhnya Dia musuh PDIP Musuh Golkar Sementara Golkar Ini memandang Bahwa ini Menghina Golkar Gus Dur Gak pernah Merasa Begitu Yang gue Selamatkan Adalah Negara Paham gak Tapi Gus Dur Gak pernah Berpikir Bahwa Bagaimanapun Organisasi Politik Akan Tersinggung Golkar Nah Akumulasi Ini lah Ini belum beres Ujuk-ujuk Yang lucu Dia mengangkat Kapolri Ya Hairudin Dia Di dalam Mekanisme Ketetuan MPR Gus Dur Boleh mengangkat Kapolri Harus ada Persetujuan Dari DPR Nah Gus Dur Gak nanya dulu Diangkat Diangkat Jadi Ada Kapolri Dua Ya Hairudin Sama satu lagi Siapa tuh Bimantoro Ini kontroversi Yang membikin MPR Tersinggung Merasa Gus Dur Gak menghargai Tuh Jantung lagi Yang paling DPR 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 Dianggap Taman Kanak-kanak Mau Gus Dur Jadi Walaupun Dia menjabat Cuma sebentar Tapi Seolah-olah Dia pernah Menjabat Jadi presiden Lama Yang pantasnya Kok dia lama Menjabat Dia begitu Dia baru Nah ini Yang Yang mimpin Di MPR Yang mendukung Dia jadi presiden Paham tidak Jadi disini Cara dia melihat Kepentingan negara Tidak bisa Menghalangi dia Jadi tingkat Perkawanan dia Menjadi gak penting Maka dia bilang Susah ngurus orang begini Gak ngerti pulang Mulang tarima Nah maka dibikinlah Isu Ada Bulog Gates Ada Brunei Segala macam Cata Gus Dur Tanya aja Yang ngasihnya Kan simpel Itu katanya kan Sultan Bolkian Yang ngasih Tanya dia Itu duit Buat siapa Bener gak itu Dan sampai Dia turun Pengadilan gak bisa Buktikan Bahwa Gus Dur Betul-betul terlibat Dalam Bulog Jadi artinya Yang Abi ingin Sampaikan disini adalah Bahwa Untuk menjadi Orang bener Negeri ini Gak mudah Dan dia mengatakan Kita sepakat Berantas korupsi Ya kitalah berantas Kedulisatan siapa dia Nah ternyata disini Belum siap Kayak begitu Jadi bagi dia itu Kepentingan Rakyat Itu lebih Nah itu Mungkin dikatakan Dia menggunakan Tahtanya Kekuasanya Untuk Nah itu Kalau dia bersikrasi itu Sama Dengan Yakinnya Sultan Jok Tahta Untuk Berarti Kalau gitu Yang menjatuhkan dia Bela rakyat Paham ya Jadi kontroversi Kontroversi yang Dia lakukan Tapi coba Bagi orang Tionghoa Betul jadi pahlawan Nah itu Jadi dengan kelebihan Dengan kekurangan Dia Itulah pemimpin Gak bisa memuaskan Semua Semua orang Tapi kalau kita lihat Secara objektif Kalau dia geblek Kira-kira Negara-negara Mau ngasih penghargaan Belum pernah jadi Suma kumulaut Ke Pak Habibie Kan Suma kumulaut Gujur gak pernah Jadi Suma kumulaut Udah gak pernah Bikin disertasi Dia gak pernah bikin Skripsi Ulang kuliahnya D.O Gak Gak tuntas Karena dianggap Apa Burunya gak bisa Ngajarin dia Burunya liir Lir Ngejar gue Nih Ya Ini yang maksud Habibie Kan ini Bahan pelajaran Gak buat kita Dalam rangka Maksud Habibie Ini bisa jadi Inspirasi gak Buat kop kami Jadi tantangan Pasti ada Walaupun kita Ingin berbuat Kebaikan Pengalaman Gujur Dia mundur gak Dia diturunkan Jadi presiden Tetap orang hormati Nah itu banyak Dapat penghargaan Termasuk Di Indonesia Ada lembaga Ombudsman Ya Apa Jadi kalau ada PT UN Salah SK Salah Itu kan Ngadunya ke Ombudsman Gusur sudah Gak ada Diangkat Jadi bapak Ombudsman Indonesia Kira-kira Ini kan Ombudsman Lembaga Resmini Indonesia Jadi Masud Habib Akhirnya Yang melengsarkan Dia Ya Nyesel Jawabah Kodul Gusur Masih ada Ini ngelawannya Model sekarang Kecil Buat Gusur Iya Kata Gusur Ini kayak Soal pandemi Kata Gusur Pandemi aja kok Repet Nah Yang juga menarik Kenapa Bisinggung Soal dikeliling dunia Orang kan Karena Presiden yang Paling banyak Keluar negeri dia Dalam waktu Jabatan yang singkat Sebenarnya Dia tahu Ini separatis Dalam negeri ini Gak mungkin Gak di backup Negara lain Jadi maka Semua negara Dia Kunjungi Jadi Saya harus kembali Ke dia Yang harus Memutamakan Kepentingan Bangsa dan negara Dibandingkan Kepentingan Pribadi Lo Gusur Angkat Menteri Semuanya Dari PKB Siapa Dia angkat Dan Gak ada yang Bayar Kan isunya Bayar Mau jadi Menteri Bayar sekian Nah si Mahfud Yang gak jadi Menteri Punya Apa dia Menteri Pertahanan Ya Nih Nah makanya Tadi ya Kita lihat bahwa Yang pro Yang tidak Di tempat yang sama Cuma skalanya Yang Yang berbeda Tapi Kesemuanya itu Tidak besar Pengaruhnya Terhadap Aksi kontroversial Yang dimainkan Gusur Artinya Lo orang boleh dukung Boleh gak It's my way Nah Kalau bahasa Kita Dabble Ya Dia meyakini Kebenaran Yang hakiki Ya Ya Jadi tidak besar Pengaruhnya Terhadap Aksi kontroversial Yang dimainkan Gusdur Karena apa yang Dilakukan Gusdur Bersumber Dari Wajang Wajang Itu ya Sepatah Para Ulama Sepuh Yang tetap Question mark Sampai sekarang Ya Ya Wajang Dia wajangan Dari Ulama Sepuh Yang dihormatinya Jadi kalau begitu Patokan dia Politisnya atau ulama Ulama Kalau gitu Pemimpinnya Gusdur Kalau kita sekarang Nih Ya Nggak nih Dengerin Ini kan Self-correction buat kita Ya Jadi Karena apa yang dilakukan Gusdur Bersumber dari Wajang Para ulama Sepuh Yang dihormatinya Ulama Sepuh itu Bisa jadi Sudah hidup Pada keyakinan Alam Hakikat Nah ini Ulama Nih Karena kalau Nggak Nggak punya itu Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa ngajar Gusdur Ya Ya Jadi seulama Sepuh tadi Bisa jadi Sudah hidup Pada keyakinan Alam Hakikat Yang tersimpul Dalam kalimah Ini kalimahnya Saidina Ali Biarkan Tidak dikenal Di bumi Asal Populer Di langit Jadi Nggak peduli Apa Tenggu Populer Di langit Ya Dalam Alam Kehidupan Hakiki Ini Maka Penilaian Manusia Menjadi Sesuatu Yang tidak Signifikan Jadi Gusdur Tidak lagi Tergantung Pada Penilaian Manusia Ya Dalam Alam Kehidupan Hakiki Ini Maka Penilaian Manusia Ya Terat-terat Petik Menjadi Sesuatu Yang tidak Signifikan Dibandingkan Penilaian Sangholik Allah Al-Malik Al-Mulk Zaljalali Wal-Ikrom Gusdur Memang telah Menjadi Ya Sesuatu Dan Akan Terasa Manfaatnya Di saat Dia Tidak Ini Bahasa Bahasa Apa Jadi Gusdur Itu Ya Dia akan Terasa Manfaatnya Di saat Dirinya Tiada Ini sekarang Orang banyak Mulai Itulah Sebabnya Walau Karya Nyata Gusdur Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Bung Karno Atau Pak Harto Lantaran Masa Kekuasaannya Cuma Dua Tahun Kurang Dibanding Bung Karno Yang Berkuasa 22 Tahun Dan Pak Harto Selama 31 Tahun Namun Kesan Dari Gerak Langkah Gusdur Sebagai Presiden Republik Indonesia Begitu Banyak Catatannya Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia Seakan Akan Gusdur Pernah Berkuasa Puluhan Tahun Kita Memang Boleh Berbeda Pandangan Dan Beradu Argumentasi Tentang Sepak Terjang Gusdur Sebagaimana Lazibnya Hak Berbeda Pendapat Di Sebuah Negara Demokrasi Itulah Makna Yang Tersurat Dari Kunjungan Presiden Gusdur Kepada Pak Hartong Yang Sang Mantan Presiden Yang Oleh Gusdur Dianggap Sebagai Satu Satunya Orang Yang Pantas Jadi Musuh Gusdur Artinya Apa Itu Bukan Gusdur Menganggap Gue Nggak Punya Musuh Kalau Juga Mau Ada Supaya Nggak Sama Sekali Nggak Punya Musuh Ada Satu Harto Nggak Maksudnya Yang Lain Tidak Ambil Contoh Orang Tanya Gus Lu Kesel Nggak Cewa Nggak Maafin Nggak Gue Udah Maafin Tapi Kejadian Nggak Bisa Gue Lupa Megawati Begitu Seterusnya Yang Abi Ingin Sampaikan Dari Poin Poin Tadi Itu Bahwa Perjalanan Hidup Pertama Kalau kita Lihat Ingin-ingin Kita Samari Jadi Anak Santri Itu Nggak Terbatas Jadi Jangan Mengecilkan Lepasan Produk Pesantri Paham Paham ya Kembali Kepada Orang Dan Juga Indonesia Dipimpin Oleh orang Yang Keliatannya Aneh Ternyata Di Zaman Pemerintahan Gusdur Perekonomian Bagus Nih Artinya Apa Abi Pikir Bukan Karena Gusdurnya Hebat Allah Berikan Pertulungan Dia ngacok Begitu Segala Macem Itu Dibain Tionghoa Dibain Segala Macem Kalau Allah Nggak izin Bisa Nggak Nah Jadi Maksud Abi Nilai Nilai Keberagama Nya Gusdur Ini Itu Juga Kontroversi Buat Dia Masa Tetap Ngajar Ilmu Fikih Dia Ngajar Hikam Gusdur Dalam Keadaan Dia Sebagai Presiden Jadi Maksud Abi Apa Inilah Kita Sedang Berbicara Tentang Sejarah Jadi Orang Di Indonesia Ini Allah Kirimkan Para pemimpin Dengan Keunikannya Masing-masing Jadi Maksud Abi Jangan Kita Ragukan Kemampuan Gusdur Untuk Menjadi Presiden Cuma Orang Nggak Sabar Ngikutin Kesalahan Cuma Satu Nih Kalau Tati Dia Bubarkan Badan Yang Orang Lagi Demen Kerja Disitu Ya Yang Paling Fatal Itu DPR MPR Dia Bubarkan Yang Kedua Dia Yang Kembalikan Kekuasaan Kerakyat Poin terduanya Karena Dalam Waktu Setahun Sudah Dia Bikin Pemilu Lagi Menurut Dia Walaupun Dia Hasil Dari Proses Itu Dia Enggak Mengangkat Bahwa Itu Harus Dipertahankan Ini Bukan Kekuasaan Raya Maka Dia Mau Kembalik Dibutir Duanya Nah Yang Ketiga Dia Konsisten Pada Gerakan Reformasi Golkar Harus Bubar Tapi Tetap Dia Mengatakan Keputusan Mahkamah Agung Selain Gusdur Ada yang Berani Minta Golkar Bubar Jadi Artinya Sesuatu Yang Baik Ini kan Sama Begini Mudah Bukan Gak Sama Seorang Kiai Itu Akan Mati Pelan Pelan Kalau Tinggal Di Perkampungan Mali Betul Bukan Begitu Juga Polisi Di Tengah Perkampungan Mali Begitu Maling Gak 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 Jadi Maling Gak Tinggal Di Tengah Perkampungan Polisi Nah Cilakanya Kedepan Ini Nah Kalau Ulama Gak Jelas Yang Musuh Tinggal Dimana Gak Bisa Milih Tempat Nah Ini Nah Dari Semua Apa Yang Kita Bahas Semalam Ini Mudah Mudah Bisa Bisa Diambil Intisarinya Dalam rangka Gerak langkah Kop kami Kedepan Ya Bisa Saja Dalam keadaan Kacau dulu Allah kirim Gus Bisa Saja Dalam keadaan Kacau Sekarang ini Allah kirim Kop kami Mungkin Enggak Itu Ini Enggak ada Gunanya Kita bermusuhan Dengan Siapapun Kerja Baik Yang Perlu Jadi Musuh Kita Adalah Orang Yang Ingin Mengambil Kembali Kemerdekaan Kita Jadi NKRI Ini Yang Menjadi Komitmen Kita Jadi Dalam Ini Kita Jaga Baik Baik Jangan Pada Kadaan Udah Belangsak Udah Kacau Jangan Ditambahin Bukan Soal Takut Berani Kita Siap Perang Dengan Siapapun Tapi Kalau Ujung Kita 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 Juga Ponyo Ada Satu Joknya Ceritanya Gus Dur Jangan Sampai Kejadian Begini Jadi Pada Waktu Ada Orang Kecelakaan Depan Depan Kantor PBN Dia Tanya Ini Yang Jadi Korban Dari Partainya Apa P3 PKB Paham Nih Orang Tubrukan Ketubruk Depan Kantor Dia Tanya Yang Kedua Kalau Dia P3 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 Siapa Kalau Dia PKB PKB Matur LW Jalil PKB Gus Dur Kira-kira Keburu Mati Hah Paham Ceritanya Gus Dur Tulung Dulu Orangnya Baru Bicarakan Perbedaannya Itu Jadi Shoot the Problem Dia bilang Jangan Merasa Kita Tidak Punya Manfaat Kalau Kita Tidak Jadi Janganlah Membantu Cama Yang Kenal Saja Kata Gus Dur Bersilaturahimlah Kamu Kepada Musuh Kamu Ini Barangkali Lebih kurangnya Dari Apa Catatan Kita Dan Juga Akhirnya Mudah-mudahan Dari Closing Statement Kita Bisa Dipahami Rangkuman Keseluruhannya Dan Kepada Mungkin Subscriber Atau Viewer Atau Siapapun Yang melihat Tayangan Ini Kalau ada Dia Manfaatnya Silahkan Ambil Kalau ada Kekurangannya Komunikasi Kita Terutama Menyangkut Data Khususnya Dari Keluarga Gus Dur Karena Walaubagaimanapun Ada Pekerjaan Yang Belum Selesai Yang Gus Dur Kerjakan Terutama Dalam Kaitan Penegakan Keadilan Sosial Dan Dia Ingin Sekali Memujudkan Indonesia Yang Adil Dan Makmur Berdasarkan Pancasila Nah Abi kira Peluang Ini Kau Kami Bisa Masukin Kooperasi Kau Muslim Indonesia Dan PT Masyar Kapita Impestam Dan Akhirnya Dari Apa Yang Abi Sampaikan Ini Kalau Ada Hal Hal Yang Tidak Berkenan Mohon Dimaafkan Dan Juga Kalau Kata Kata Ada Yang Salah Dan Terutama Kalau Data Yang Keliru Kita Akan Koreksi Mudah-mudahan Kajian Kita Ini Mempunyai Manfaat Nyata Dan Bisa Menjadi Pelajaran Buat Kita Sekalian Demikianlah Yang dapat Disampaikan Nasrul Minallah Wafatun Qorib Billah Fisa Bilhak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Kepada Abi Saya sudah Memberikan Penjelasan Yang begitu Jelas Dan Samblang Kami Bisa Lebih Mengetahui Sejarah Presidenan Abu Rahman Wahid Hari Sama-sama Kita tutup Selamat malam Malam Ini Dengan Pembacaan Al-Asr Dan Sifar Al-Majrus Bismillah Assalamualaikum 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 Sambang Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.